Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berikut akan kami sampaikan hasil pertandingan Liga 1 BRI tahun 2024 pekan ke-27 pada hari Ahad 3 Maret 2024 namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe ini silahkan subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat lagi dalam buat konten jangan lupa like dan juga share sebanyak-banyaknya hasil pertandingan Liga 1 BRI tahun 2024 pekan ke-27 pada hari ini pertandingan yang pertama tadi Persebaya melawan PSS Sleman berakhir dengan 21 Persebaya unggul atas PSS Sleman dua gol ini dikolkan oleh M Iqbal pada menit ke-1 dan juga Bruno pada menit ke-30 melalui titik penalti kemudian PSS Sleman oleh M Fikara pada menit ke-47 kemudian yang selanjutnya pertandingan antara Rans Nusantara FC dan juga Persib Bandung ini berakhir dengan 0-4 Persib unggul atas Rans Nusantara 4 gol ini ditawarkan oleh Ciro pada menit ke-10 David Silva pada menit ke-56 menit titik penalti kemudian S Beltram pada menit ke-61 dan Efe Priyansah pada menit ke-perpanjangan waktu kemudian yang selanjutnya pertandingan pada menit pada jam yang sama yang ini pertandingan antara PSS Sleman melawan Persik Kediri PSS Sleman unggul 2-1 atas Persik Kediri 2 gol ini ditorekan oleh Eddimas pada menit ke-17 Rardiansah pada menit ke-70 dan juga Persik Kediri 1 ini oleh Erda Silva pada menit ke-63 kemudian yang selanjutnya Klasmen sementara Liga 1 Klasmen sementara Liga 1 Priyansah tahun 2024 kita lihat disini teman-teman disini Borneo FC masih unggul dengan poin 63 kemudian yang selanjutnya disusul oleh Persik Bandung dengan poin 48 PSS Semarang dengan poin 46 Bali United dengan torehan poin 45 urutan ke-5 ada Madura United dengan torehan poin 42 yang ke-6 Persik Kediri dengan torehan poin 40 kemudian ada Persija Jakarta dengan poin 35 Dewa United dengan torehan poin 35 Bersebaya Surabaya dengan poin 35 PSM Makassar dengan torehan poin 34 Bali Tua Putra dengan poin 34 urutan ke-12 ada Aran Sundar Santara urutan ke-30 dengan poin 33 kemudian ada Persis Solo dengan torehan poin 32 PSS Sleman dengan torehan poin 31 urutan ke-15 ada Arema FC dengan torehan poin 30 urutan ke-16 Persita Tangerang dengan torehan poin 28 urutan ke-17 ada Bayangkar FC dengan torehan poin 18 dan urutan ke-18 ada Persik Kapur 1973 dengan torehan poin 17 kemudian yang selanjutnya jadwal pertandingan besok pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pertandingan antara Bali Tua Putra melawan Bali United yang akan dilaksanakan pada pukul 15.00 dan juga Persis Solo melawan PSM Makassar yang akan dilaksanakan besok hari juga pada pukul 17.00 demikian informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih